Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi dimana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrency dan blockchain Oke, dan sekarang kita akan masuk lagi ke Crypto Reviews Pada hari ini kita akan mereview suatu projek yang jujurnya ini cukup unik ya Namanya adalah BTC20 Intinya apa bang? Intinya ini adalah suatu projek Crypto yang memberikan kita kesempatan untuk beli Bitcoin Seperti di tahun 2011, harga Bitcoin itu di sekitar 1 dolaran Nah ini tentunya adalah impian dari berbagai macam trader dan investor Crypto Coba aja dulu gue beli waktu Bitcoin awal-awal Waktu mungkin masih 1 dolar, waktu masih berapa puluh sen Pasti banyak yang kepikiran seperti itu, bahkan sampai ke bawah mimpi Karena gue juga pernah mimpi seperti itu Nah pertanyaannya, apakah ini legit atau hanya sekedar pom-pom saja Nah sebelum kita masuk, seperti biasa gue kasih lihat dulu ini bentuknya masih pre-sale Maka otomatis dia akan masukin lebih ke high risk, high return Tapi buat lu yang sudah biasa ya pre-sale Karena belakang ini kan gue sering bahas pre-sale nih Banyak yang suka, ya bang bahas lagi bang kalau ada pre-sale baru Karena yang menarik, kalau lu beli di stage-stage awal itu risk rewardnya menurut gue oke lah Walaupun ada nggak resiko? Ada, resiko terburuknya apa? Andaikan nih, lu beli di stage pertama, lu ngerasa pasti profit dong On paper udah profit misalkan berapa ratus persen gitu ya Tapi pas dibuka, lu lupa, lu nggak TP langsung atau TP-nya cuma sekian Atau sepersekiannya lah gitu ya Nah tiba-tiba dumb, itu paling resiko terburuknya Makanya kalau gue pribadi untuk pre-sale sendiri Nggak menyarankan untuk lebih dari 5% Itu maksimum ya Kalau dia proyeknya fundamentalnya lebih jelek Atau fundamentalnya hanya meme tokens Itu gue sarankan di bawah dari 2,5% 2% cukup lah kasarnya seperti itu Nah kita akan coba bahas si BTC20 ini masuk ke yang mana Tapi sebelum kita masuk, seperti biasa gue akan disclaimer dulu Bahwa semua konten dari Toshikript Indonesia ini bukanlah financial advice Ini seperti bentuknya adalah edukasi ya Oke disclaimer beres, kita langsung masuk ke fundamentalnya Jadi seperti yang gue bilang Ini intinya adalah mereplikasi supply saja Bitcoin Supply ya Untuk tokenomics-nya, untuk white paper-nya otomatis beda ya Jadi ini sedikit memainkan emosi kita Beli Bitcoin di harga 1 dolar gitu kasarnya ya Nah kalau kita lihat di sini, ini ada di Ethereum Network Jadi dia katakan it's a Bitcoin on Ethereum Well, not the first one Kalau kita ngomong Bitcoin on Ethereum, udah ada WBTC Atau web Bitcoin Walaupun itu beda tugasnya Tapi ya dia intinya memarketingkannya seperti itu ya Jadi untuk total supply dari BTC20 ini sama seperti Bitcoin Hanya 21 juta saja Tetapi perbedaannya adalah 6 juta token Atau lebih tepatnya 6,05 juta token Akan dijual dalam bentuk pre-sale Satunya 1 dolar gitu ya Nah ini yang sedikit berbeda gitu ya Karena dulu di 2011 Kenapa ini dibikin angkanya 6 jutaan Karena di 2011 itu sekitar 6,05 juta Bitcoin Itu sudah di mining gitu Jadi dia mereplikasi bahwa Oke di 2011 kan udah di mining nih 6 juta Nah perbedaannya kalau di mining kan punya miners Nah ini 6 jutanya itu punya orang-orang yang mau beli pre-sale gitu Nah unsold tokensnya ya ini akan di lock dan di staking Dengan kontrak di BTC20 stickers Jadi akan ada juga earningnya gitu Nah earning disini tentunya nanti kita dengan Ya bentuknya rada kayak staking lah ya Semakin besar BTC20 yang kita stake Semakin besar juga reward kita Jadi sedikit mendekati seperti proof of stake lah Kasih seperti itu ya Nah ini si kontraknya ini akan Apa namanya akan rilis Staking kontraknya itu setelah 120 tahun gitu ya Nah untuk kegunaannya BTC20 ini akan katanya easy to use Karena menurut dia BTC ini akan lebih mudah untuk dipakai dibandingkan Bitcoin Karena menggunakan Ethereum The most used blockchain outside Bitcoin Jadi gampang untuk smart contracts Sorry untuk smart contracts Dan juga untuk functionality dan versatility Oke jadi gambaran seperti itu Selanjutnya kita akan Untuk belinya gampang tinggal lo connectin ya Lo connectin disini Connect wallet lo pilih mau wallet apa Biasa gue metamask Lo bisa beli dengan Ethereum atau USDT ya Dan kalau lo pengen step by stepnya bisa klik disini how to buynya ya Lagi-lagi connect kan Swap dan udah gitu claim Claimnya gini ya Ini jangan lupa Ini adalah pre-sale Jadi ada beberapa yang nanya Bang gue udah beli nih Tapi kok si tokennya gak bisa langsung masuk ke metamask gue Ya karena memang pre-sale seperti itu bentuknya Rata-rata seperti itu ya Jadi tunggu sampai dia sudah beres Stage akhir baru dikirimkan ke wallet lo Gitu ya Oke untuk roadmapnya sendiri kita bisa disini Ada pre-sale distribution Lalu di fase kedua launch dan staking activation Di fase tiga akan ada development dan expansion Nah disini mereka sepertinya akan membuat jadi ini Apa ya? Jujurnya gue bingung nih Untuk DeFi jadinya ya Kalau kita ngomongin Soalnya disini ngomongin staking lagi Staking lagi Dan juga disini ada long term sustainability nya Ya ini ngomongin yang inilah Staking lagi 120 tahun Jadi bisa dibilang ini project staking kasarnya ya Oke Nah sekarang gue akan bahas mengenai fundamentalnya menurut gue gimana ya Kalau menurut gue pribadi Ini bukan long term Udah jelas menurut gue ini bukan long term Ini adalah suatu kesempatan untuk pre-sale saja That's it menurut gue ya Pre-sale saja Kita dapat harga sedikit di bawah harga listing Nanti saat dia listed Dia pump TP Kalau menurut gue ini TP semua Kenapa? Karena menurut gue Kalau orang yang berpikir bahwa Oh asik ya bitcoin kita bisa dapat 1 dollar Nanti kalau bitcoin ke harga sekarang gimana? Menurut gue gak akan kejadian Kenapa? Karena gini ya This is not the first time Orang pengen bikin A different bitcoin Ya Ada bitcoin SV Satoseficient Ada bitcoin diamond Ada bitcoin cash Ada bitcoin apa lagi Ada banyak banget ya Dan yang kemarin yang terakhir gue bahas Itu adalah XEC XEC itu tadinya bitcoin cash apalah Itu gue lupa namanya sakin banyaknya ya Itu yang menurut gue paling kacau lah itu XEC ya Gue dulu pernah bahas Wah para apa ya Para penyembah XECnya ngamuk-ngamuk Waktu gue bahas ini Gak jelas buat apa gitu loh Nah jadi lagi-lagi Kalau menurut gue Ini kesempatan pre-sale aja That's it Ya Karena menurut gue secara fundamentalnya Gak akan kemana-mana Ya Karena kenapa? Buat lu yang ngikutin dari dulu Perkembangan bitcoin gitu ya Saat dia pecah-pecah hard fork Hard fork Hard fork Lu sadar bahwa Rata-rata gagal Yang paling berhasil Yang paling lu sering denger adalah Bitcoin cash joint itu pun Hanya seperberapanya dari bitcoin Gitu Ya jadi lagi-lagi Kalau menurut gue pribadi ya Ini bukanlah jangka panjang Medium tune pun enggak Ya jadi kalau gue pribadi Lu udah dapet profit Ya dia udah listing TP semua Karena Ini lebih kepake nama bitcoin Supaya dia dapet hype Dapet pump Nah lu mau tinggal Pumpnya berapa persen Lu targetin ya Gue balikin ke lu masing-masing Tapi inget kalau gue pribadi sih Ya selalu menyarankan untuk Beresin dulu Jangan sampai lu rugi Ya Jadi udah listing Lu TP dulu sampai Moda lu Aman Moda lu udah aman Silahkan Sisanya tergantung Lu mau biarin Ngepam-ngepam Terserah Mau lu TP semua Dan profit Gue balikin ke lu Ya tapi Sekali lagi kalau fundamentalnya Menurut gue pribadi Ini Gak akan kemana-mana Dan menurut gue Gak akan Bahkan ya Dengan XTC pun Dia minimal punya blockchain sendiri Ini gak Dia di Ethereum Dan kalau kita lihat secara projectnya It's basically just a staking project Kalau cuma project hanya staking-staking saja Tanpa Tanpa dia memberikan suatu value yang lebih Gitu ya Ya sulit Gitu sulit Jadi kalau gue pribadi Berpikir ini 100% Untuk peluang pre-sale saja Dia pump TP Nah sekian lagi Untuk si informasi tokennya Kita bisa lihat sendiri disini Total supplynya 21 juta Initial pre-sale nya Ternyata 3 juta dulu 3 juta dulu Berarti 3 juta nya lagi Masih Si additional 3 juta Si 3 juta lebihnya ini Dipakai untuk jadi Apa nih Soft cap ya Terus kalau kita lihat disini Bentuknya YRC 20 Karena memang di Ethereum Dan selanjutnya kalau kita ngomongin disini Gak ada yang dipegang Ini ya Kalau kita lihat disini Gak ada yang Mereka gak bilang ada yang dipegang Langsung oleh tim dev Hmm Gaknya strange Gaknya strange Jadi Lagi-lagi Dari semua data yang gue lihat Gue Lebih Melihat ini sebagai Yaudah Peluang pre-sale Dia Misalnya listing ya Dia pump Misalkan dari 1 dollar Jadi berapa 3 atau 4 Udah TP Beres Tapi bang Kau naik lagi gimana Ya Dipegang long term Menurut gue Gak terlalu worth it Gitu Karena lagi-lagi Secara fundamentalnya This is not the first time Ada orang yang mau bikin The next bitcoin Atau the evolution of bitcoin Buat elu yang ngerasain langsung Waktu bitcoin cash itu Mulai hidup Terus mereka pecah lagi Satu si vision Pecah lagi Ada ke XEC Dan kawan-kawannya Lu bisa ngeliat Berkali-kali gagal Gitu Dan itu mereka semua punya blockchain sendiri Ini dia nebeng di esterium Jadi orang bilang Oh tapi ini bisa lebih Apa ya Oh ini bisa Lebih Lebih gampang dipakainya Karena di esterium Enggak juga Gitu Kalau orang berpikir bahwa Oh Yang penting bisa dipakai untuk smart contracts Nah kemungkinan besar Dia gak terlalu ngerti Kenapa bitcoin berharga Nah buat elu Yang penasaran Kenapa bitcoin berharga Ya lu coba cek deh Video gue yang dulu-dulu ya Karena kalau gue Dedetin kesini Terlalu panjang Kalau gue paksain masuk Dedetinnya Sudah banget Kalau gue paksain masuk kesini Terlalu panjang Oke Jadi kurang lebih seperti itu Untuk review gue Mengenai bitcoin Atau BTC20 Bukan bitcoin ya BTC20 Dan buat kalian yang belum nonton DCWT Atau Daily Charting with Toshi Bisa klik disini Dimana kita akan Daily Chart your favorite cryptocurrencies Dan buat lo yang mungkin masih bingung Cara baca chart Candles Dan hal-hal mendasar lain Bisa juga klik disini Ada tutorials with Toshi Dan buat lo yang belum punya Mungkin akun di beberapa exchanger besar Bisa cek link reflektor di bawah Dan jangan lupa juga Untuk join telegram group kita Dimana kita bisa ngobrol-ngobrol santai Mengenai dunia cryptocurrency Secara dua arah So jangan lupa untuk like Subscribe Click the bell icon And see you on the next video